Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di Moajbi Tutorial. Kemarin ada yang bertanya di DM Instagram mengenai cara membuka kunci layar dengan menggunakan sidik jari. Nah, di sini saya akan membuat tutorialnya. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka saja setelan atau pengaturan. Scroll ke bawah. Pilih Sandi dan Keamanan. Nah, di bagian ini ada Sandi dan di bagian bawahnya ada buka kunci dengan sidik jari. Kita pilih saja buka kunci dengan sidik jari. Nah, di sini kalian bisa pilih pola, pin, atau sandi. Biasanya saya pilih pola. Klik Mengerti. Kemudian masukkan saja polanya. Masukkan sekali lagi. Klik Konfirmasi. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan saja sidik jari kita. Kita tekan saja di bagian sidik jarinya. Sampai penuh, teman-teman. Oke. Ini sidik jari satu. Kebetulan saya gunakan jari telunjuk yang kanan. Sekarang saya akan tambahkan sidik jari yang kedua. Saya akan tambahkan jari telunjuk tangan kiri. Di sini kita diminta untuk memasukkan pola terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal letakkan saja jari kita di sensor. Ini saya gunakan jari tangan kiri. Oke, sudah selesai. Nah, teman-teman. Kalian juga bisa menambahkan jari-jari yang lain. Bisa jari tengah, jari manis, atau jari kelingking. Tergantung jari mana yang sering kalian gunakan. Nah, bagi handphone yang menggunakan sidik jarinya di bagian samping kanan layar. Kalian bisa gunakan jempol kanan atau jari tengah kiri. Kalau di handphone saya sendiri, saya sering menggunakan jari telunjuk. Karena bagian sidik jarinya ada di bagian bawah smartphone. Oke, teman-teman. Itu dia tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat.